Asus yang sama sulut untuk dijangkau dan penuh dengan tanah liat membuat saya harus turun beberapa kali karena memang motor tidak dapat menanjak dalam kondisi jalanan yang licin. Kita lihat jalanan itu sebenarnya bukan jalanan manusia sebenarnya kalau kita mau berpikir. Jadi kami merasa di desa Mekalik ini belum merdeka. Ya sehari-harinya tidak ada korban, selalu ada orang jatuh karena kondisi jalan. Kita hanya lewat di jalan setapa saja, sehingga kami sangat berharap supaya perhatian pemerintah ini bisa melihat desa Mekalik. Berharap jalan ke kebunnya itu bisa diperhatikan sama pemerintah supaya kita enak. Karena memang akses yang sulit, keluarga di sini yang bergotong royong pun cukup kelelahan. Tim Indonesia ku kali ini menyambangi desa Mekaliki di Kabupaten Mamuju. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya ketimpangan pembangunan membuat warga desa hidup dalam garis kemiskinan dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Kami menuju desa Mekaliki, kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Perjalanan kami mulai dari desa Kalumpang. Kondisi jalan yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat. Kondisi hujan deras saat ini membuat saya harus berhasil senap dan membuat jalan sangat licin. Tadi saya sempat jatuh di beberapa titik dan kali ini tetap harus melanjutkan perjalanan karena perjalanan memang cukup jauh. Kita lanjut lagi aja mas. Keadaan semakin parah saat hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal jalan inilah yang menjadi akses utama keluar dan masuk warga desa Mekaliki untuk menjual hasil bumi mereka. Aktus yang salah sulut untuk dijangkau dan penuh dengan tanah liat membuat saya harus turun beberapa kali karena memang motor tidak dapat menanjak dalam kondisi jalanan yang licin. Jalanan yang sempit dengan tanjakan dan turunan yang ekstrim menjadi akses satu-satunya menuju desa Mekaliki. Band depan sepeda motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Baru kurang lebih satu kilometer perjalanan kami sudah menemukan pejabatan yang kerennya menawaskan batang pohon yang tersebut dengan motor sangat berbahaya. Perjalanan melewati lering pegunungan sering tertutup tanah longsor. Kondisi jalan yang kami lalui tertutup lumpur dan bebatuan. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Menurut informasi warga, sering terjadi kecelakaan. Warga terjatuh ke dalam curang. Saat ini jalanan yang saya temukan adalah jalanan yang berada di pinggir sedih ya. Saya dilihat dan jalanannya cukup sempit ya. Jadi memang hanya muat untuk satu kendaraan bermotor saja. Dan betul-betul setelah kendaraan saya di sampingnya memang langsung curang ya. Sehingga ini berbahaya sekali, terutama apabila jalanan licin seperti ini. Sebenarnya, jalur menuju desa Makaliki hanya 17 km saja. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Sulitnya akses keluar masuk desa semakin menghambat jalannya roda perekonomian masyarakat. Kondisi jalan rusak dan tanpa penerangan tentu membuat sulit warga saat kondisi darurat harus keluar masuk dusun pada malam hari. Sebagian besar jalanan yang kami lewati memang hanya berupa jalan setampak yang dipenuhi semak lukar dan juga ilangannya tinggi. Sehingga beberapa kali menghalangi pandangan saya ketika berjalan. Selain itu, di sebelah tanah saya juga terdapat jurang ya yang memang cukup dalam sehingga sangat berbahaya dan kekurangan disalir. Bukan setahun atau dua tahun warga harus hidup dengan akses jalan seperti ini. Pada tahun 2018 pernah dilakukan pelebaran jalan selebar 3 meter dengan menggunakan anggaran desa. Sayangnya, keterbatasan anggaran membuat jalan masih sulit dilalui. Ditambah tanah yang labil sering menjadi longsor. Akibatnya, jalan pun kembali menyempit. Lagi-lagi saya harus melewati jembatan yang hanya terbuat dari kayu, batang pohon yang terlihat juga sudah rapuh dan berbahaya. Ini seperti ini jembatannya. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah lebih peduli dan memberikan solusi yang lebih baik. Untuk warganya yang hidup di pelosok agar memberikan fasilitas jalan yang memadai. Akhirnya setelah kurang lebih 3,5 jam perjalanan kami sampai juga di desa Makaliki. Dan seluruh tim sekarang dalam kondisi kotor sekali ya. Karena tadi memang kita melewati medan yang ekstrim serta banyak juga jalanan yang berlumpur dan juga saya beberapa kali jatuh dari motor serta membantu rekan-rekan lain untuk melewati medan yang memang sangat ekstrim dan juga sangat becek ya. Inilah desa Makaliki yang terletak di ujung utara Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Merupakan salah satu desa di Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk kurang lebih 700 jiwa. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Coklat, padi, kopi, dan nilam menjadi penghasilan utama mereka. Perjalanan melewati jalan setapak dan rusak, hampir setiap hari ditempuh para ibu menuju ke kebun untuk menyokong ekonomi keluarganya. Setelah berjalan kurang lebih satu jam, akhirnya kami sampai juga di kebun nilam. Lahan seluas seperempat hektare ini milik ibu Serli. Jalanannya benar-benar menukik, ibu saya nggak kuat lagi ibu. Jadi memang harus dituntun, ibu maaf ya ibu ya, harus dituntun. Karena jalanannya memang sangat curam, jadi saya harus mendaki dengan kemiringan yang cukup curam. Dan ini kita sudah sampai ibu ya. Setelah enam bulan tanam, nilam dapat dipanen. Dan setelah itu, setiap tahun bisa dipanen lima kali. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri, atau biasa disebut minyak nilam. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian satu meter, dan biasa hidup di tempat teduh, hangat, dan lembab. Bagian daunnya dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dumpa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Untuk memanen tanaman nilam, kita akan memotong pangkal batangnya di bagian sini. Dan harus disisakan sedikit agar tanaman nilamnya bisa tumbuh, tanah sebaru, sehingga tanaman ini akan terus tumbuh. Seperempat hektare lahan ini bisa menghasilkan 8 kilogram minyak nilam. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Tak adanya biaya pembelian obat hama, ditambah harga obat hama yang mahal, membuat petani hanya bisa pasrah. Akibatnya gagal panen. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan tanaman nilam. Bahkan tak kurang dari 70 hingga 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari tanah air kita. Indonesia setiap tahun memasok minyak nilam 70 hingga 90 persen kebutuhan dunia. Komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia, tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Vila, ibu muda yang memiliki tiga orang anak ini, bekerja sebagai buruh serabutan. Semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Kalau boleh tahu, bayarannya berapa, Bu? Kalau di sini, kalau per jam dibayar Rp10.000, tapi kita bawa bekal sendiri. Kalau hitung hari, Rp35.000. Dari jam berapa ke jam berapa, Bu? Dari jam 9 sampai jam 3 sore. 6 jam ya, Bu, dan hanya diupah Rp35.000. Itu cukup untuk biaya sehari-hari, Bu? Kalau dibilang cukup, enggak sih, Mbak. Bu, kalau boleh tahu, sebulan penghasilan ibu dan suami kalau digabung jadi berapa, Bu? Kadang ada sampai 300-an, tapi kadang setiap satu bulan itu memang enggak ada penghasilan sama sekali. Lalu ibu harus minjam-minjam ke tetangga? Iya, minjam ke tetangga. Betul-betul kalau ada tetangga yang kasih. Kesulitan apa, Bu, yang rasain di sini, Bu? Berharap, Bu, jalan ke kebunnya itu bisa diperhatikan sama pemerintah supaya kita enak. Kadang kita pulang itu bawa hasil. Apalagi kalau hasil yang lumayanlah. Kadang kita jatuh di jalan. Bu, harapannya biar jalan jadi bagus, ya, Bu, ya? Bagus supaya pemerintah juga perhatikan datangin rakyat kita butuh. Semangat, ya, Bu, ya? Semoga kedepannya lebih baik lagi, Bu, ya? Dan pemerintah bisa lebih memperhatikan desa ibu, ya? Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore dibayar hanya 35 ribu rupiah. Namun pekerjaan itu tak selalu ada. Semua daun nilam yang terkumpul di dalam gang, lalu dipanggul ke tempat penjemuran yang letaknya tak jauh dari kebun. Mau menyerah. Aduh, luar biasa perjuangan ibu-ibu ini untuk memanen nilam, ya. Karena saya sendiri rasanya tidak sanggup. Bahkan harus melewati. Lihat, ini sangat curam sekali, ya. Jadi memang saya berapa kali harus jatuh. Terima kasih banyak, Bu, sudah ditolong, Bu. Aduh, tajam semua lagi. Ini semua mungkin bedan saya sudah luka-luka, ya. Bu, kita lanjut lagi, Bu. Letak penjemuran yang berada di kaki bukit dan dipenuhi dengan rumput ilalang membuat jalan sangat licin. Akibatnya kami pun tergelincir. Setelah dipanen, warga akan mencacah tanaman nilam dengan menggunakan alat pencacah yang biasa disebut sebagai petata. Nah, petata ini memang menggunakan pisau yang besar sehingga berbahaya sekali dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tak jarang warga juga beberapa kali mengalami luka ataupun cedera ketika melakukan proses pencacahan. Hati-hati, Bu. Sebelum dilakukan penjemuran, nilam terlebih dulu dicacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Selain bertujuan mempermudah proses penjemuran, pori-pori nilam akan terbuka hingga bisa mengeluarkan minyak lebih banyak. Kemudian dijemur. Lamanya penjemuran kurang lebih 2 minggu di bawah terpal. Jika cuaca mendung bisa memakan waktu hingga 3 minggu. Setelah 2 minggu dilakukan penjemuran, nilam kami bawa ke tempat ketel penyulingan. Kami sudah sampai di tempat penyulingan nilam. Selanjutnya, nilam yang tadi sudah diambil akan dituang ke tempat penyulingan ini dan dilanjutkan dengan dibakar. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam ketel. Hanya terdapat satu penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 250 kg daun nilam. Setelah nilam sudah masuk semua, kemudian tutup dan kunci sampai rapat agar minyak nilam yang dihasilkan tidak mengalami kebocoran. Setelah pengukusan kurang lebih 3 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 240 kg nilam kering bisa menghasilkan kurang lebih 5 kg minyak nilam dan membutuhkan waktu penyulingan kurang lebih 12 jam. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Inilah hasil akhir dari penyulingan minyak nilam yang sudah dapat dijual. Ini warnanya memang kekuningan dan memang teksturnya seperti minyak ya. Dan ini wangis sekali ya Pak ya. Tak hanya petani, pemilik ketel sekaligus pengepu lokal sebenarnya kesulitan mendapatkan nilam dari petani karena gagal panen. Ya harapan kami itu supaya pemerintah memperhatikan dan membuka jalan masuk di desa Makkaliki ini supaya keluarnya minyak ini agak gampang. Jadi kami harap kepada pemerintah supaya dia buka jalan masuk di desa Makkaliki ini. Dan kami harap kepada Pak Jokowi supaya dia juga memperhatikan di desa Makkaliki ini. Harga minyak nilam di pengepul dipatok 350 ribu rupiah. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Kita lihat jalanan itu sebenarnya bukan jalanan manusia sebenarnya kalau kita mau berpikir. Jadi kami merasa di desa Makkaliki ini belum merdeka. Ya sehari-harinya tidak ada korban, selalu ada orang jatuh karena kondisi jalan. Kita hanya lewat di jalan setapa saja, sehingga kami sangat berharap supaya perhatian pemerintah ini bisa melihat desa Makkaliki. Ya kalau mengenai kesehatan, ya alat kesehatan di Pustu itu ya kosong. Petugas juga tidak ada. Untung saja ada petugas yang kami inisiatif untuk membiayai dana desa kami gunakan, sehingga ada tenaga kesehatan kami. Untuk perhatian dari kabupaten, ya tidak ada tenaga yang ditempatkan di desa kami. Jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Mamojo agar supaya tenaga kesehatan harus ditempatkan di desa kami. Terima kasih telah menonton!